assalamualaikum pada hari ini saya buat es lilin kenapa saya merekomendasikan untuk jualan es lilin yang pertama rasanya enak disukain anak-anak ataupun orang dewasa yang kedua modalnya ekonomis cara membuatnya mudah yang ketiga anti rugi karena kalau hari ini tidak habis besok masih bisa dijual ya yang penting ada kulkasnya kemudian yang keempat tidak butuh lapak khusus ya bisa dijual di depan rumah sambil ngomong anak pun boleh ini adalah satu resep es lilin yang modalnya sangat ekonomis untuk caranya yang pertama disiapkan satu bungkus nutricer rasa cincau ini saya beli dengan harga 2500 aja ya Nah masukkan ke dalam panci masukkan 4 sendok gula pasir atau sesuai dengan selera kalau mau manis bisa ditambahin lagi gulanya nah kemudian disini masukkan 400 ml air aduk-aduk jelinya sampai tercampur merata setelah tercampur merata kemudian masak di api sedang sambil diaduk aduk sampai jelinya mendidih disini sudah saya sediakan es batu kemudian jeli yang sudah masak tadi kita tuang ke es batu ya tuang sedikit demi sedikit sehingga menghasilkan jeli yang sudah terpisah-pisah setelah jelinya dituang sehingga suhunya sudah berubah menjadi dingin ini kemudian es batunya saya angkat karena jelinya sangat cepat mengeras ya karena es batu aduk jeli secara cepat agar menjadi jeli yang lebih kecil lagi dan pastikan jelinya tidak ada yang menggumpal kemudian sisa es batu yang ada ini saya keluarkan aja supaya nanti jelinya tidak banyak mengandung air nah kemudian sediakan 2 saset cappuccino untuk merek cappuccino bebas sesuai selera ya mau merek apa aja boleh nah kemudian disini masukkan susu indomir 2 saset atau susu SKM jenis apa aja juga boleh ya nah ini kemudian saya tuang cappuccino dan susunya diseduh dengan air panas untuk takaran air panas ini saya masukkan 400 ml atau 2 gelas nah kemudian diaduk-aduk setelah diaduk rata kemudian tuang ke dalam jeli cincau yang sudah kita masak tadi ya nah kemudian ini diaduk-aduk kembali sampai merata dan ini minumannya sudah siap untuk dinikmati sudah bisa langsung diminum dengan memakai es batu rasanya sangat seger ya nah karena saya mau bikin untuk es lilin jadi disini saya sudah sediakan plastik es lilin serta corong agar lebih ekonomis lagi saya ikan es lilin tanpa karet gelang ataupun tali caranya saya sediakan kawat kira-kira panjangnya 30 cm karena ini kepanjangan saya lipat dan bagian ujungnya ini saya bengkokkan seperti ini ambil plastik kemudian masukkan es lumut jeli cincau cappuccino nya menggunakan corong agar mudah memasukkannya ya kemudian ikat dengan bantuan kawat perhatikan step by step nya ya agar lebih paham jadi cara ikat es lilin seperti ini lebih praktis dan tentunya lebih hemat ya nah dari modal Rp10.000 bisa menghasilkan 22 buah es lilin dengan harga seribuan untungnya bisa 100% ya bisa dijual di rumah ataupun di sekolahan oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini semoga video kali ini bermanfaat ya jumpa lagi di next video terima kasih telah menonton Assalamualaikum Wr. Wb